Anna dan Joakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria, Bunda Yesus, Putera Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesamanya. Oleh karena itu, keduanya layak dihadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Dalam buku-buku umat Kristen abad ke-2, nama Anna sangat harum. Diceritakan bahwa sejak perkawinannya dengan Joakim, Anna tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun cukup lama ia menantikan tibanya karunia Allah itu. Boleh jadi bahwa Anna sesekali menganggap keadaan dirinya yang tak dapat menghasilkan keturunan itu sebagai hukuman bahkan kutukan Allah atas dirinya, sebagaimana anggapan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena itu diceritakan bahwa ia tak henti-hentinya tanpa putus asa berdoa kepada Allah agar kiranya kenyataan pahit itu ditarik Allah daripadanya. Setiap tahun, Anna bersama Joakim suaminya berziarah ke baik Allah Yerusalem untuk berdoa. Ia berjanji, kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Syukurlah bahwa suatu hari malaikat Tuhan mengunjungi Anna yang sudah lanjut usia itu membawa kabar gembira ini. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu, ibu akan melahirkan seorang anak perempuan, yang akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang besar, Anna menceritakan kabar malaikat Tuhan itu kepada Joakim. Setelah genap waktunya, lahirlah seorang anak wanita yang manis. Bayi ini diberi nama Maria, yang kelak akan memperkandungkan putra Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia. Bagi Anna, Mariam lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah koderat manusia. Kelahiran Mariam menyemarakkan bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Kehidupan Anna tidak diceritakan di dalam Injil-Injil. Kisah tentang hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Cerita ini secara erat berkaitan dengan kisah perjanjian lama tentang Anna, Ibu Samuel. Anna dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurus keluarganya. Orang-orang Yunani mendirikan sebuah basilik khusus di Konstantinopel pada tahun 550 untuk menghormati Anna. Di kalangan gereja barat, Paus Gregorius VIII menggalakkan penghormatan kepada Anna di seluruh gereja pada tahun 1584. Nama Yoakim dan Anna sungguh sesuai dengan maksud pilihan Allah. Yoakim berarti, persiapan bagi Tuhan, sedangkan Anna berarti, rahmat atau karunia. Terima kasih telah menonton!